Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Udin Cevi Kediri oke di video kali ini saya mau mereview interior mereview interior Chevrolet Luf ya Chevrolet Luf stasiun wagon KBD 21 tahun 82 oke ini saya lagi di dalam ya ini di dalam mobil terlihat ini kemudi ya ini kemudi mobilnya ya kemudiannya seperti ini kemudiannya itu lebar ya kemudiannya itu lebar terus ini ada saklar untuk rating ya saklar untuk rating dan ini speedometer nya ya oke sebelum lanjut ke videonya nanti jangan lupa like comment dan subscribe ya karena ini kita bahas tombol like dulu ya ini tombol like itu sangat penting ya sangat penting karena apa nanti kalau tombol like nya itu semakin banyak nanti video kita itu akan selalu direkomendasikan oleh youtube ya jadi oleh youtube itu disebarkan lebih luas lagi lebih luas lagi kalau tombol like nya itu banyak ya itu dan jangan lupa kalau nonton ya ini kita selalu sama-sama belajar selalu sama-sama untuk mengingatkan kalau nonton video di youtube untuk sesama pemula itu harus full durasi ya dan jangan di skip-skip dan pahami dulu isi dari videonya lalu komentar apa yang ada di video tersebut komentar dari isi video tersebut ya teman-teman ya oke jadi jadi sesama youtuber pemula itu kita harus saling support saling mendukung ya saling gotong royong karena ini sangat penting sekali ya oke yuk kita lanjut video nya kita review interior dari Chevrolet Luff tahun 82 KBD 21 oke oke sekarang kita review bagian dalam ya bagian dalam atau interior mobil ini bagian depan ya ini bagian depan ini bentuk sopirnya ini setirnya itu seperti ini ya bentuk setirnya itu seperti ini dan di tengah sini untuk klakson ya untuk klakson ini dan di tengah sini ada logo ya ada logo Chevrolet Luff ya dan untuk lampu untuk lampu ini ada di sini ya ini tinggal ditarik ini ini sudah menyala kalau tarikan pertama ini lampu lampu kota ya lampu kota kalau tarikan yang kedua ini lampu sein depan ya terus di sini juga ada speedo ini di speedo ini ini ada speedo untuk kecepatan terus disini ada speedo untuk bahan bakar dan disini untuk temperatur ya temperatur terus dan ini ada lampu indikatornya juga disini ini ini tampak kurang jelas ya dan di sebelah sini juga ada lampu indikator seperti lampu tanda oli tanda baterai tanda hand rim juga ada disini ya ini cukup simple ya ini speedonya cukup simple tidak seperti mobil yang tahun-tahun muda ya semua yang serba digital dan ini untuk speedo kecepatan ini masih memakai sentring ya masih memakai sentring oler kebawah nyantolnya itu di persneleng bagian kunci di sebelah sini terus ini adalah saklar untuk rating dan lampu hati-hati ada disini lampu bahaya nah disini ada kalau yang ini untuk menyetel kondisi gas waktu pas manas ini bisa disetel disini ini kalau ke arah kanan gini ini tandanya untuk suara mobilnya itu jadi kenceng ya suara mobilnya tambah kenceng untuk stasionernya lebih keras dan untuk yang balik ke kiri untuk mengurangi ya terus yang ini ada tombol tombol ini adalah untuk busi pemanas untuk busi pemanas jadi setelah sebelum setat sebelum setat itu wajib ya itu wajib untuk dipanasin dulu businya jadi gini ini kita kontak ini ya ini kontak lalu kita panasin gini ini ada yang menyala ya disini ada yang menyala berarti tandanya itu sudah aktif tapi ini tidak saya hidupkan saya cuma mereview bagian interiornya saja oke disebelahnya sepido ini ada AC ya ini ada AC ini AC-nya sebelah sini nanti AC-nya keluarnya lewat sini ini walaupun tua tapi sudah pakai AC dan ini sudah bawaan dari saya beli sudah ada AC-nya jadi saya beli itu AC sudah ada tapi untuk power steering itu belum ada jadi ini setirahnya itu kalau belok ini masih berat karena belum power steering masih manual masih tenaga power sepiring jadi kalau jalan-jalan pakai C-pro lat teluf ini kalau belum makan nasi ini badan bisa jadi gemetar karena masih belok untuk belok itu masih belum pakai power steering tapi power sepiring nasi oke sambil guyon ya dan disini ada kipas angin kipas angin ini kipas angin ini fungsinya untuk kita supaya lebih dingin di dalam karena kadang saya keluar jalan-jalan membawa anak kecil anak kecil saya yang masih umurnya masih 3 bulan yang paling kecil jadi kalau tidak bawa kipas itu kasian karena kadang dari sini kadang dari sini AC keluar itu dinginnya cuma di ruangan bagian depan saja dan ini fungsi kipas ini saya buat untuk menyentrong ke bagian belakang supaya dinginnya itu sampai belakang tapi juga ini agak kurang dingin ya mungkin sudah waktunya servis AC nya mungkin bisa freonnya sudah habis atau ada keluhan lain saya juga kurang tahu nah ini untuk persneleng ini memakai 4 percepatan untuk majunya 4 percepatan terus mundurnya 1 berarti 5 percepatan terus disebelahnya lagi ini ada bagasi ini tidak ada tutupnya ini tutupnya saya copot karena kemarin tersinggol lutut itu jatuh pecah engselnya itu copot jadi sekalian saya copot saja karena belum sempat untuk memperbaiki terus nah ini ada lighter ya ini lighter dulu itu fungsinya untuk rokok tapi sekarang fungsinya saya alihkan untuk menyalakan kipas angin ini kipas angin jadinya tinggal gini aja nah ini langsung menyala ini sudah menyala jadi mudah sekali untuk menyalakan kipas angin ini mudah sekali oke dan disini ada sepion tengah ini sepion tengah itu kegunaannya untuk mengetahui kendaraan yang ada di belakang kita ini fungsinya itu sangat penting sekali sepion tengah ini ada lampu ini ada lampu kabin lampu kabin itu disini ini masih nyala tapi ini tutupnya sudah hilang saya nyalakan sebentar ini masih nyala tapi kalau yang belakang sana itu mati mungkin atau lampunya atau kabelnya ada yang putus saya juga kurang tahu karena belum saya perbaiki ya oke ini untuk bagian depan ya kalau ini untuk kaca-kaca untuk kaca samping kaca pintu ini masih aman ya masih kondisi masih lumayan ini ini masih lumayan ya masih lumayan cernih oke sekarang kita pindah ke jok bagian tengah ya oh ya sebelum pindah ke jok bagian ini lantainya seperti ini ya ini dalamannya itu seperti ini interiornya ini ada pedal rem pedal kopling dan paling kanan pedal gas ya oke untuk bagian tengah seperti ini ya ini seperti ini ini yang paling luas itu bagasinya ya ini bagasi belakang ini paling luas ini mungkin muat apa aja bisa ngangkut ini itu yang berlubang di bawah selebor di belakang selebor belakang belakangnya selebor itu tempat untuk ban serb ya unik sekali tempatnya untuk plafon masih lumayan untuk plafonnya masih lumayan tapi disana itu ada yang jebol sedikit ini plafon belum saya ganti ya kelihatannya ini masih ori bawaan ya nah untuk jok joknya ini sudah pernah diganti ya ini jok aslinya mungkin tidak gini ya warnanya ya dan disini banyak sekali jamurnya ini saya belum sempat untuk membersihkan ya nanti untuk membersihkan jok nanti insyaallah saya bikin videonya tapi ramuannya untuk menghilangkan jamur itu saya belum tahu ya jika teman-teman ada yang tahu ramuan apa untuk membersihkan jok jamur jamur di jok itu yang paling ampuh itu pakai apa bisa kirim di komentar ya oke saya akhiri videonya jangan lupa like komen dan subscribe channel apa saja tetap kita dukung saling support saling gotong royong wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh